Kembali di Kompas Yang Saudara, hari ini terdakwa penendang sesajen di Gunung Semeru, Hatvana Firdaus akan menghadapi sidang tuntutan. Jaksa mendakwanya dengan pasal ujaran kebencian Udang-Undang ITE. Sidang tuntutan penendang sesajen di Gunung Semeru, Hatvana Firdaus akan digelar secara daring pada selasa siang. Pada sidang sebelumnya, terdakwa Hatvana mengakui perbuatannya. Terdakwa juga mengaku menyebarkan video dirinya yang menendang sesajen di Gunung Semeru ke grup WhatsApp, hingga akhirnya viral di media sosial. Informasi terbaru sidang tuntutan terhadap terdakwa penendang sesajen di Gunung Semeru yang dikabarkan ditunda. Informasi lebih lengkap kita Sapa Jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Abdul, apa alasan sidang hari ini ditunda yang seharusnya juga akan menghadirkan terdakwa? Ya, selamat Kang Juno dan Saudara. Memang hari ini, hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 adalah memang jadwal sidang dari terdakwa prasus penendang sesajen Hatvana Firdaus yang akan dilaksanakan secara online atau secara garing di pengagilan Negeri Lumajang. Dan kontrol kami hingga saat ini mulai pagi hingga siang hari ini memang tidak ada tanda-tanda bahwa persidangan itu akan dilaksanakan. Beberapa menit yang lalu kami sempat mengonfirmasi kepada kasih insya Allah Kejayaan Negeri Lumajang, memang sidang bacaan tuntutan terhadap terdakwa Hatvana Firdaus di Tunda karena memang susunan ataupun Jaksa Penatut Umum masih dalam proses penyusunan pembuatan tuntutan terhadap terdakwa. Dengan sidang-sidang sebelumnya memang terdakwa mengakui dan juga mengiakan semua tuduhan terhadap terdakwa bahwa kita mengakui kalau terdakwa melakukan aksi tersebut didasari oleh rasa kebencian karena melihat di kawasan Eropsi Gunung Sumeru ada sesajen sehingga timbul rasa kebencian dan berkata bahwa hal tersebut yang membuat murka Allah seperti itu yang ada di dalam dakwaan. Memang beberapa pakan lalu terdakwa Hatvana Firdaus dengan pasal tiga alternatif mulai pasal 45 ayat 2 undang-undang ITE, pasal 156 dan 156A yang mengatakan bahwa ini menyebabkan informasi yang menyebabkan kebencian terhadap golongan, individu, agama, ras, dan lain sebagainya. Begitu Juno. Ya Abdul, untuk saat ini pasal ujaran kebencian dalam undang-undang ITE akan digunakan oleh Jaksa. Lalu apa saja poin yang akan digunakan Jaksa untuk memperberat tuntutannya terhadap terdakwa? Ya, memang hingga saat ini bisa menerima ataupun mendapatkan informasi pasal ataupun hal-hal apa saja yang menyebabkan terdakwa ini yang memberatkan terhadap kasus ini karena memang dari Jaksa Penantut Umum masih belum bisa memberikan informasi jelas karena memang masih dalam proses penyusunan terhadap tuntutan tersebut namun yang jelas dari fakta-fakta persidangan yang sebelumnya terjadi terkait dengan termasuk saksi yang pelapor bahwa yang memberatkan saat ini adalah telah membuat masyarakat di Kabupaten Lumajang sesak yang membuat orang toleransi yang sudah terbangun yang baik di Kabupaten Lumajang ini menjadi resah dan juga sehingga masyarakat beramai-ramai baik dari Ansor kemudian Budayawan dan lain sebagain melaporkan kasus ini kepada pihak polisian jadi fakta-fakta persidangan sudah termasuk dari saksi kemarin yang sudah disidangkan memang hal yang memberatkan adalah menyebabkan dan menciderai masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru karena pada waktu itu memang masyarakat yang terdampak ataupun kena erupsi Gunung Semeru cukup banyak sehingga mengganggu terhadap kerukunan masyarakat dan yang diganggu terhadap toleransi yang sudah terbangun sejak dulu di Kabupaten Lumajang antara agama, ras, dan golongan yang ada di Kabupaten Lumajang Baik, sedang online terhadap terdakwa Hatvana Firdaus, terdakwa penendang sesajen di Gunung Semeru hari ini ditunda Terima kasih rekan Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur Terima kasih